selamat pagi 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 pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi ya selamat pagi 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 kaki kaki itu wajibnya ini ya semuanya harus tenang wajibnya harus diatas mata kaki kalaupun sampai atas ini itu juga boleh malah sunah ganjarannya besar semuanya kanan teruskan diri kemudian setelah kita selesai wudhu kita menghadap ke kiblat untuk berdoa doanya bagaimana? ashhadu'an ashhadu'an wa'amadu'an wa'amadu'an ashhadu'an itu sebenarnya yang pertama adalah membasuk muka ya kan kemudian membasuk tangan terus membasuk sebagian kepala dan terakhir kaki anda pun berkumur kemudian memasukkan air ke dalam itu kemudian telinga itu adalah sunah lebih baik kita lakukan seperti itu bisa dipahami? ya sekarang coba Mas Afizal mencontohkan bagaimana cara berwudhu ya berwudhu ya kan ya kan nah doa Allah Masya'al adama'an sahura jadi gini ya dimatikan dulu jadi ketika Bapak mempraktekkan Bapak kan berbicara itu gak apa-apa mengasih contoh mengajari gak apa-apa tapi ketika kamu praktek gak usah pakai bicara karena akan membatalkan wudhu kamu ya bisa dipahami? ya silahkan satu kali, tiga kali tiga kali dibilang gak usah ngomong gak usah ngomong kamu langsung lanjut saja terserah ya Pak iya terserah seperti yang saya contohkan karena kalau kamu berbicara nanti akan datang bagus lanjut sik nah terserah nah nah cepunya semuanya rata terserah terserah gila terserah iya terserah hai 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 nanti yang rata harus data Ya, bagus Sudah Alhamdulillah sudah bisa Ya, demikian adalah pelajaran Yang dapat saya sampaikan mengenai krimit yaitu tentang makhluk haro Yaitu kita harus tahu dulu apa itu hadas Hadas adalah keadaan tidak suci diri pada diri seseorang Yang menyebabkan dia tidak boleh melakukan sholat, cowab, dan tiba-tiba Kemudian cara-cara dalam menghilangkan hadas Yang pertama kalau hadas besar menggunakan Untuk mengevaluasi pelajaran kita pada pagi hari ini Coba dilihat disitu ada lembar soal yang sudah lupa kasih Yang ya lembar soal Halaman terakhir Nah ini Nah ini Coba bapak tes dulu ya Nanti selebihnya dikerjakan di rumah menjadi pengen Jelaskan pengertian mudu Apa itu mudu? Mudu itu Menghilangkan hadas kecil Kemudian sebutkan hal-hal yang membatalkan mudu Gentut Tiga Gentut Kenceng Gentut patahkan muda Iya Cepis Terus Bersentuhan dengan 100 min Iya betul Kemudian Apa itu layamu? Berkeci Bersentuhan dengan koratnya Bersentuhan dengan mudu Iya terus Karena gak adanya air Karena air mahal Iya karena air mahal Iya tentu Karena gak ada air Pokoknya apa itu manjir wajib? Menghilangkan hadas besar Sudah Ya gak perlu Nah selanjutnya ini soal-soal dikerjakan di rumah Jangan lupa Nanti Teman-teman dikabari ya Yang tidak manjur Dikasih Ada PR Berapa bedan Jangan lupa Mengerjakan Apa Pelajaran Hike Berbaro Jangan lupa ya Oke Demikian Yang bisa Bapak sampaikan Semoga pelajaran kita pada hari ini Bermanfaat Untuk kita Dan semuanya saja Untuk Menggapai Yang rindunya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Sebelum kita Akhiri Mari kita berdoa dulu Walau asri Untuk Mengakhiri Pelajaran kita pada Pagi hari ini Berdoa Dimimpin oleh Ketua Kelas Selamat Dhu'amra Bismillahirrohmanirrohim Walasri Innal intanafi khutrin illa Ladina amanu wa amiluska di hati Watawasaw fil akhi Watawasaw fis sabat Robba na'an Binakit dunya Pasana Watil akhi Ratih Pasana Watina Adha Bandar Amin Ya Rabbul Amin Ya Demikian adalah pelajaran dari Bapak Ada kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton